Siapa yang pernah dibilang belum makan cuma gara-gara gak pake nasi? Kalau iya, berarti kamu ada di Indonesia, negara pemakan nasi ketiga terbesar di dunia. Berakinah, kenapa ya kita doyan banget makan nasi? Di Indonesia, nasi banyak fansnya karena berbagai faktor. Mulai dari relatif gampang nanamnya, murah harganya, enak rasanya, dan didukung program pemerintah. Tapi meski banyak plusnya, makan nasi sebetulnya ada minusnya juga loh. Soalnya nasi punya indeks glikemik yang tinggi. Artinya, kandungan karbohidrat nasi cepet banget diolah tubuh jadi gula darah dan menghasilkan suplai energi yang sangat besar. Kalau gak segera dibakar, energi ini gampang banget disimpan jadi cadangan lemak. Selain itu, kelebihan gula darah bakal menambah risiko diabetes. Tapi orang Indonesia kan udah makan nasi berabad-abad. Kenapa dulu gak banyak orang yang kena diabetes? Karena dibandingkan orang jaman sekarang, nenek moyang kita lebih banyak gerak. Selain itu, mereka rupanya juga makan makanan pokok yang bervariasi. Gak cuma nasi doang. Sebetulnya, ada banyak pilihan makanan pokok yang bisa orang Indonesia makan. Di daerah tertentu, padi emang bisa tumbuh subur. Tapi di daerah lain yang bisa tumbuh subur, malah sumber karbohidrat lainnya. Gak heran, sampai sekarang makanan pokok di Indonesia sebetulnya sangat macem-macem. Gizi dan enaknya juga gak kalah sama nasi. Jadi ngefans berat sama nasi gak ada salahnya kok. Tapi gak ada salahnya juga kan nyobain yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.